Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke meninggalkan kota kekaisaran tanpa keraguan. Bertindak tangguh membutuhkan hati yang murah hati dan tak terkendali. Apakah itu terhadap Flaming Sun Princes atau Water Empress? Suke mendarat di tepi danau besar tidak lama kemudian. Dia berganti pakaian dan menutupi wajahnya. Ketika tidak ada orang di sekitar untuk memperhatikan, dia muncul dari posisinya yang tersembunyi. Awalnya, cara tercepat menuju makam kekaisaran adalah melalui perangkat teleportasi. Tapi sekarang setelah istana terbakar, perangkat teleportasi di sana pasti sudah hilang sekarang. Suke harus memasuki makam melalui lorong dari danau besar, yang merupakan rute teraman dan tercepat berikutnya. Ketika dia melewati mansion yang terletak di tengah danau, dia berhenti sejenak. Setelah merenung sejenak, dia menyelinap ke mansion. Sesosok wanita cantik berdiri di dekat pagar, melihat kecakrawala dan bergumam pada diri mereka sendiri. Dia melihat ke arah istana tempat api itu berada. Saya merasa seperti kita berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, meskipun kita baru saja bertemu baru-baru ini. Guru Li, di mana Anda sekarang? Maukah Anda mengunjungi saya lagi? Kehidupan dan kematian kaisar api, kelangsungan hidup negara api. Nyonya ia tidak pernah peduli tentang itu. Selama 20 tahun hidupnya yang menyedihkan sejak lahir, dia hanya mencari hiburan, dari puisi dan lagu dengan berhubungan dengan para sarjana dan wanita berbakat. Yaitu, sampai munculnya Libai yang sangat berbakat. Tiba-tiba, Nyonya ia tidak lagi merasa seperti mayat berjalan. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat dan kerinduan itu bertahan lama. Orang itu, di mana dia? Apakah kamu merindukanku seperti aku merindukanmu? Sayang, melihat penampilan Nyonya ia yang melankolis, Suki tidak bisa menahan perasaan sedih juga. Itu adalah pemandangan yang paling menyedihkan, kecantikan yang mendesah dan merindukan kekasihnya. Suki tidak bisa menunjukkan dirinya, karena dia tahu betul bahwa dia tidak pantas berada di sini. Dia tidak bisa memberikan apa-apa lagi padanya. Jadi dia diam-diam berjalan ke kamar madameya, melihat set kertas, lempengan tinta, dan kuas yang dipajang dengan rapi. Dia mengambil sikat tulis besar yang terbuat dari rambut musang dan meninggalkannya sebuah kalimat, seorang teman baik dari jauh membawa negeri yang jauh menjadi dekat. Setelah meninggalkan catatan itu, Suki diam-diam pergi. Suki menyembunyikan dirinya dan terbang ke langit, melihat ke seluruh kota. Menggunakan energi dari dantiannya, dia membuat pengumuman ke seluruh Imperial City. Dia menggunakan nada suara yang agung dan memperingatkan, fraksi surga yang meledak memiliki perintah. Jika ada yang berani tidak menghormatinya ya, 108 pahlawan di fraksi surga yang meledak tidak akan pernah melepaskanmu, dan menjamin bahwa kamu akan memiliki akhir itu. Lebih buruk dari kaisar api? Setelah itu, Suki menjentikan lengan bajunya dan melesat langsung ke pintu masuk makam. Mudah datang, mudah pergi, anak hilang romantis diperlukan untuk memiliki sifat tangguh seperti itu. Tentu saja, apa yang dia katakan adalah untuk melindungi nyonya ya. Sekarang kaisar api sudah mati, kota kekaisaran akan mengalami periode kekacauan. Keluarga Ji masih memiliki beberapa bangsawan yang terletak jauh dari kota kekaisaran, tetapi masih di dalam negara api. Begitu mereka menerima kabar bahwa kaisar api saat ini telah meninggal, mereka akan memimpin pasukan mereka ke kota dan berjuang untuk tahta. Suki dengan sengaja meninggalkan peringatan jahat untuk mencegah orang-orang menyakiti nyonya ya. Ketika nyonya ya mendengar pengumuman keras itu, dia dengan cepat sadar kembali dan melihat ke langit. Namun, dia hanya bisa mendengar suara itu, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tuan Li! Tuan Li! Dia mencarinya dengan panik di sekitar rumahnya dan menemukan di kamar tidurnya, di meja belajarnya, sebuah kalimat tertulis di selembar kertas berkualitas baik, seorang teman baik dari jauh membawa negeri yang jauh menjadi dekat. Negeri yang jauh dekat, Tuan Li! Kau, hatimu akan selalu bersamaku, kan? Yakinlah, kau akan menjadi satu-satunya pria dalam hidupku? Aku akan menunggu, menunggumu untuk kembalilah suatu hari nanti. Melihat puisi itu, nyonya ya menangis, tetapi hatinya sangat puas. Sekali lagi, Suke berjalan santai di sepanjang terowongan yang telah digali oleh pengemis tua itu. Dia merasa santai dan segar. Kemudian, dia mengeksekusi lightning haste dan dalam waktu kurang dari 4 jam, dia telah kembali ke makam. Dia pergi di sepanjang jalan tanpa penyimpangan dan langsung menuju ke makam utama. Dia melihat bahwa jiwa Kim Fati dan yang lainnya masih dalam kultivasi yang dalam. Suke mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mungkin akan lebih baik untuk tidak membawa mereka pergi. Bagaimanapun, beberapa orang ini dapat terus tinggal di sini dan jika dia perlu kembali lagi, dia bisa membuat mereka menjalankan tugas untuknya. Meninggalkan makam utama, Suke bergegas ke Venanaga jauh di dalam makam. Akhirnya, dia tiba dan di tepi kolam lava, dia mengeluarkan darah kaisar api dan air mata nyonyaya. Ledakan, tanah langsung berguncang tepat saat dia mengeluarkan darah dan air mata. Seluruh kolam lava mulai menggelembung dan bergerak dengan penuh semangat seolah-olah lahar itu mendidih. Dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak ke atas. Suke menyipitkan matanya, lengannya disilangkan di depan dadanya, dan dengan tenang menunggu di tepi kolam. Air yang diluapkan, Kan, tiba-tiba, seekor naga emas terlihat naik dari lava. Suke melihat kepala naga, tetapi kenyataannya hanya patung kepala naga berwarna emas cerah yang memancarkan lingkaran cahaya yang menyala-nyala. Rasanya seperti makhluk hidup. Namun, ini sebenarnya bukan Venanaga, tetapi esensi terpenting dari Venanaga. Eh, itu. Genesis Fire Herb. Suke menatap dengan mata terbelalak ke patung kepala naga di mana nyala api kecil terletak tepat di atas kepala. Lebih tepatnya, itu bukan hanya nyala api, bentuknya terus berubah. Terkadang itu tampak seperti nyala api kecil yang lemah dari lilin yang bisa padam kapan saja. Dilain waktu itu berbentuk ramuan, dengan daun terdiri dari api. Perubahan itu benar-benar aneh untuk dilihat. Ding! Ramuan api kejadian terdeteksi. Apakah kamu ingin memetik ramuan dan mengawetkannya untuk 500 poin tangguh bertindak? Notifikasi sistem berbunyi. Sekarang, Suke marah tentang sisi pencatutan dari sistem. Selain itu, dia tahu tentang sifat-sifat ramuan itu, bahwa itu adalah inti dari seluruh Venanaga dan jauh lebih kuat daripada kolam lava. Jika seseorang memetik ramuan itu begitu saja, mereka akan mati seketika tanpa Venanaga memberinya makan. Oleh karena itu, ketika sistem ingin mengurangi 500 poin tangguh bertindak, Suke berpikir itu sepadan dengan harganya. Baiklah, hanya 500 poin tangguh bertindak bukanlah masalah besar bagiku, cepat ambil dan pergi. Suke membalas sistem dengan lambai antangannya. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menawar. Bagaimanapun, sistem akan memilih, melestarikan, dan memastikan keamanannya. Layanan lengkap yang mencakup ketiga aspek ini tidak umum saat ini. Desir. Sistem segera memancarkan sinar ke bagian atas patung kepala naga emas. Bersinar pada genesis Fireherb, itu membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya dan mulai mencabutnya. Ding. 500 poin tangguh bertindak telah berhasil dikurangi. Ramuan api kejadian telah berhasil diambil. Pemberitahuan sistem berdering lagi bersamaan dengan pencabutan ramuan. Ketika Suke hendak pergi, patung kepala naga emas mulai retak. Retakan. Suara pecah-pecah yang renyah sangat keras di terowongan yang luas. Suke terkejut karenanya. Begitu banyak retakan terus terbentuk di patung kepala naga itu sehingga mereka segera menutupi seluruh permukaannya. Pada saat berikutnya, setelah suara retakan yang tidak menyenangkan, patung naga itu hancur berkeping-keping, potongan-potongan batu jatuh ke kolam lava. Ledakan. Seluruh kolam lava mulai mendidih lagi dan kali ini, itu bergetar lebih keras dari sebelumnya. Kolam lava besar tiba-tiba mengalir jauh ke kedalaman bumi, dan itu tidak kembali lagi. Gila. Akhirnya, dalam sekejap kelopak mata, kolam lava yang seperti lautan benar-benar mengering. Seluruh kolam lava telah berubah menjadi lubang raksasa yang habis. Suke senang, karena ini pada dasarnya berarti bahwa seluruh pembuluh darah naga dari negara api telah dihancurkan sepenuhnya. Sambil tersenyum, dia bersiap untuk pergi ketika matanya menangkap sesuatu di dasar kolam lava yang habis. Suke tercengang. Tunggu, ada sesuatu, di bawah. Bagian bawah kolam magma telah terbuka ketika magma di dalamnya telah mengering. Pemandangan itu membuat rambut Suke berdiri saat dia menatapnya dengan curiga. Dasar kolam telah diukir padat dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing kaya akan kebijaksanaan dao. Hoa, sistem. Keluarlah dan lihat apa yang telah kutemukan. Hebat bukan? Sebagai pembuat jimat bintang satu, Suke secara alami dapat mengenali setiap rune ini. Sistem diam sejenak sebelum merespons. Ding. Setelah beberapa pengujian, rune ini ditemukan sebagai rune mantra kuno. Konfirmasi penggunaan seribu akting top points untuk menyalin ukiran? Apa? Apa gunanya menyalin pola-pola ini? Pola-pola ini adalah rune mantra teleportasi. Mereka bekerja dengan baik seperti mantra teleportasi tanpa perlu menggunakan baturo. Mereka dapat diaktifkan kapan saja, dan efektif melalui udara. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Suke akhirnya dapat memahami pentingnya penemuannya. Rupanya, rune ini secara kasar memiliki fungsi yang sama dengan kata grup dari sembilan rahasia. Kata grup adalah jenis mantra khusus dari Zetian, diciptakan oleh Dewa Ling Bao. Selama rune ini terukir, teleportasi di udara akan mungkin kapan saja. Tapi tentu saja, rune yang ditemukan Suke tidak sekuat kata grup sembilan rahasia, karena ada begitu banyak rune yang terukir sehingga menutupi seluruh permukaan kolam magma. Itu akan membutuhkan sepanjang hari dan malam untuk menyelesaikannya. Namun, ini jauh lebih efektif daripada mantra teleportasi di luar sana, karena ini setidaknya tidak memerlukan baturo dan tidak perlu membangun altar untuk berteleportasi. Sederhananya, begitu Suke menyalin rune ini, dia kemudian akan dapat menembus udara dan berteleportasi ke bagian benua manapun kapanpun dia mau, selama dia meluangkan waktu untuk mengukir sejumlah besar rune. Ini sedekat mungkin dengan kekuatan kata rahasia grup, setidaknya untuk saat ini. Apakah saya perlu menghabiskan sebanyak seribu poin tangguh bertindak untuk menyalinnya? Suke bertanya pada sistem. Ya, jawab sistem dengan singkat. Konfirmasi penyalinan? Persetan dengan itu? Ya, Suke menjawab setelah menghela nafas panjang. Dia tahu itu perlu untuk menyalin rune, meskipun dia enggan berpisah dengan seribu poin tangguh bertindaknya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Suke untuk menentang sistem, jadi dia tidak punya pilihan selain mengorbankan seribu poin sulit untuk ditukar dengan mantra rumit ini. Ding! Seribu poin tangguh bertindak dihabiskan. Rune berhasil disalin. Apakah Anda ingin mengaktifkan mantra sekarang? Tanya sistem. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi membanjiri kepala Suke. Rune mengalir kepikirannya seperti sungai sampai mereka menjadi sangat terukir dalam ingatannya. Apakah mantra ini akan membawaku ke negara lain? Suke bertanya dengan alis terangkat. Sudah waktunya untuk mencari vena naga lainnya. Menurut tahap budidaya tuan rumah, mantra ini mampu memindahkan tuan rumah kemana saja dalam lima negara. Betulkah? Seru Suke dengan kaget. Tentunya itu berarti bahwa semakin jauh tahap kultifasinya maju, semakin jauh mantra ini dapat memindahkannya. Ah! Kalau begitu, seribu poin tangguh bertindak yang hilang benar-benar sepadan. Sama seperti itu, Suke tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukankah ini juga menyeratkan bahwa begitu dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, mantra ini akan dapat memindahkannya melalui dimensi dan membawanya kembali ke bumi? Ha? Ayolah! Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan mantra teleportasi ini. Suke berteriak pada sistem. Dia kemudian melompat ke dasar kolam magma dan melangkah ke Rune. Sistem kemudian memberinya peringatan. Tuan rumah harus menyelesaikan pola Rune sebelum mantra dapat diaktifkan. Suke menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa memang ada bagian yang hilang dalam pola Rune. Itu adalah bagian di mana tujuan ditetapkan. Ini berarti bahwa setiap kali dia ingin menggunakan mantra ini, dia harus menuliskan tujuan dalam Rune sebelum mengaktifkan mantra teleportasi. Itu seperti menggunakan mesin pencari Anda hanya bisa mendapatkan hasil setelah mengetikkan query. Suke kemudian memasuki keadaan tenang dan berlutut di lantai kolam magma. Dia kemudian menggunakan jari-jarinya untuk mengukir pola Rune ke bagian batu yang kosong. Cip! 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 Batu itu terkelupas saat Suke mengukirnya. Tak lama setelah pola Rune yang kompleks muncul di mana ada ruang kosong di atas batu. Ledakan! Tak lama setelah itu, seluruh kolam magma bergemuruh dan berguncang sementara semua Rune menyala dengan cahaya putih cemerlang, secara bertahap meningkat intensitasnya hingga cahaya menjadi menyilaukan. Bagian bawah kolam magma sekarang seluruhnya diselimuti cahaya putih cemerlang. Suke bisa merasakan sensasi yang kuat melewati tubuhnya. Itu mengakarnya ke tempat dan dia merasakan rasa sakit yang tajam, seolah-olah dia ditikam oleh pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada yang dia alami dalam mantra teleportasi lainnya. Ini sangat membuat Suke khawatir, karena meskipun dia telah mempraktikkan God of Hell's Compulsion, tubuhnya masih merasakan sakit yang sangat menyiksa. Ini berarti teleportasi semacam ini bukan hanya untuk siapapun. Ah! Kekuatan mantra menjadi semakin luar biasa. Suke bisa melihat udara dan dimensi di depannya perlahan menjadi bengkok dan terdistorsi, sebelum akhirnya terkoyak. Hal berikutnya yang diketahui Suke, dia mendapati dirinya ditelan oleh kehampaan hitam besar di luar robekan dimensi. Ledakan, cahaya putih terang telah menghilang sekarang, dan kolam magma kembali tenang. Sejak saat itu, sebuah misteri yang membingungkan menyelimuti negara api, apa sih grup Kiki itu? Sementara itu, Suke masih diselimuti kegelapan total. Sehari dan satu malam telah berlalu di dunia luar, namun baginya, itu hanya sekejap mata. Pemberitahuan berdering di benaknya yang memberitahu dia bahwa dia mendapatkan lebih banyak poin tangguh bertindak, meskipun tidak ada penjelasan yang diberikan tentang bagaimana dia mendapatkannya. Suke sudah terbiasa sekarang, jadi dia tidak memperhatikannya. Kemudian, sensasi melemah yang dia rasakan secara bertahap meredah, dan tiba-tiba sebuah titik kecil cahaya muncul di kegelapan pekat di depannya. Bintik cahaya ini tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai segera menelan seluruh tubuhnya. Ledakan, dengan suara bergema di latar belakang, Suke tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang telah mendorongnya dari belakang, kemudian semua sensasi menghilang, dan seluruh tubuhnya terlempar ke depan dan dia jatuh rata ke tanah. Dan tepat di depannya adalah langit biru jernih, sinar matahari yang cerah, dan rumput hijau. Mantra teleportasi berhasil. Hei! Awas! Suke mendengar seseorang menjerit di belakangnya. Dia berbalik dan terperangah dengan pemandangan di depannya itu adalah mobil bergaya retro yang melaju ke arahnya. Dan di kereta ada dua wanita mengenakan pakaian gaya kuno yang berteriak padanya dengan panik. Astaga! Ini konyol! Bukankah aku seharusnya berada di negara api? Dari mana mereka mendapatkan mobil seperti yang ada di bumi? Dari apa yang dilihat Suke, negara logam mungkin yang paling sadar secara ilmiah dari lima negara. Tak heran jika negara logam menjadi musuh terbesar negara api. Anak muda, pergi. Jeritan tiba-tiba para wanita di dalam mobil terdengar. Mereka tampak kesulitan mengerem mobil dan hanya bisa berteriak. Mobil itu bergerak dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju Suke. Namun, Suke masih asyik melihat kendaraan itu sehingga dia sepertinya tidak mendengar jeritan para wanita. Bang! Suara keras terdengar, diikuti oleh jeritan kedua wanita itu. Mobil itu langsung menabrak Suke. Eh! Namun kenyataannya, lokasi kecelakaan itu agak damai. Mobil aneh itu berhenti bergerak saat menabrak Suke, dan dia tidak dikirim terbang oleh mobil itu dan dia juga tidak terluka. Namun, bagian depan mobil telah melilit tubuhnya, atau lebih tepatnya, dia telah membuat penyok yang sangat dalam. Melihat sejauh mana penyoknya, mobil itu harus dikirim untuk dibuang. Ngam! Sepertinya mobil itu hanya memiliki bentuk yang layak tetapi tanpa sistem rem. Suke menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi kecewa. Namun, kedua wanita itu linglung, dan hanya bereaksi setelah beberapa saat. Salah satu dari mereka berteriak dan keluar dari mobil dengan marah. Dia menatap Suke dengan marah, Kamu, kamu harus memberi kompensasi kepada saya untuk kereta ilahi saya. Kereta ilahi, mata Suke terbuka lebar dan dia hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Hal buruk ini disebut kereta ilahi, dia pikir. Suke menggelengkan kepalanya. Hei gadis, bisakah kita berbicara dengan wajar? Mobilmu jelas menabrakku. Kenapa aku yang harus memberi kompensasi padamu? Aku bahkan tidak bermain huligan, namun kamu masih ingin memerasku? Jika aku tidak setuju, apakah kamu akan mengambil pisau semangka dan memotongku menjadi beberapa bagian? Bolehkah aku tahu jika ayahmu bernama Ligang? Wanita muda itu menjadi gelisah. Kamu, kamu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kamu membuatku melupakan mantra untuk menghentikan kereta surgawiku, jadi begitu. Benda jelek ini dikendalikan melalui prasasti? Wanita muda Suke, rasa ingin tahunya menggelitik. Segera, sikap wanita muda itu berubah menjadi salah satu penghinaan besar setelah mendengar kata-kata Suke. HMPH, Udik Desa, kamu bahkan tidak mengenali kereta ilahi. Saya tidak peduli, Anda menabrak kereta ilahi saya, oleh karena itu Anda harus memberi saya kompensasi. Hah, jadi masuk akal untuk memukul orang lalu meminta ganti rugi? Baiklah kalau begitu, ambil simmu. Sim apa? Sial? Mengemudi tanpa sim? Suke mengangkat alisnya. Menurut Undang-Undang Keselamatan Jalan Negara Republik Rakyat Surga yang meledak nomor 99 menetapkan bahwa mengemudi tanpa sim akan dikenakan denda antara 200 batu roh hingga 2.000 batu roh, bersama dengan 15 hari penahanan. Kamu, kamu mencoba memeras kami? Wanita muda itu tidak benar-benar mengerti apa yang dibicarakan Suke. Tetapi setelah mendengar dia menyebutkan batu roh dan jumlah yang bagus, dia menjadi marah. Bukankah kamu ingin bermain huligan? Baiklah, Raja Tangguh bertindak ini akan bermain denganmu. Jika tidak, pengemudi wanita sepertimu akan benar-benar memperlakukan jalan seperti halaman belakangmu sendiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Suke mundur beberapa langkah dan berbaring di tanah, menangis dengan keras. Ayah, aku dipukul. Seorang pengemudi wanita memukulku, aku sekarat, di mana keadilanku? Kamu, kamu mengatakan omong kosong, wanita muda itu tergagap karena marah. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kau jelas yang memukul kami? Kakiku disebut kaki ilahi, teriak Suke. Lihat kakiku yang malang sekarang setelah tertabrak mobilmu yang jelek. Jika kamu tidak memberiku kompensasi puluhan juta baturoh untuk biaya pengobatanku, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang kampung, kata wanita muda itu dengan marah. Mobil saya disebut kereta ilahi, itu bukan mobil yang buruk. Ini nasib buruk Anda bahwa Anda tertabrak kereta ilahi, mengerti? Siapa udik desa? Suke tidak senang dengan apa yang dikatakan wanita muda itu. Dia berdiri dari tanah, merapikan gaya rambutnya dan menunjuk wajahnya sendiri dengan mengancam. Kakak, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ya, ini wajah yang tampan, kamu harus melihat dengan hati-hati dan memperhatikan caraku berpakaian. Kamu tahu, kemanapun aku pergi, orang mengatakan bahwa aku ramah tamah, dan bunga-bunga bermekaran saat aku lewat. Kamu terlihat muda dan cantik tapi kenapa kamu begitu buta? Dan untuk mobilmu, aku bisa dengan mudah mendapatkan mobil yang jauh lebih baik dari milikmu. Omong kosong, kamu berani mengatakan bahwa kereta ilahi dari pavilion harta karunroh kita adalah sampah? Wanita muda itu menatap Suke dengan tidak percaya, seolah dia mendengar sesuatu yang tak terbayangkan. Wanita lain tidak tahan dengan ejekan Suke. Dia keluar dari mobil dan berjalan mendekat. HMPH, sungguh anak yang sombong, katanya dengan nada dingin. Tahukah Anda bahwa di seluruh negara logam, setidaknya setengah dari kereta ilahi kita diciptakan oleh pavilion harta karunroh? Kereta ilahi yang Anda hancurkan adalah ciptaan terbaru yang dibuat oleh Grand Elder kita, dan itu disebut seribu miles chaser. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa Anda memiliki model yang lebih kuat dari itu? Ha! Pemburu seribu miles? Suke tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan penghinaan yang jelas. Nama jelek macam apa itu? Itu terlalu rendah untuk seleraku. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kualitas kereta surgawi dari kereta surgawi Exploding Heaven. Fraksi surga yang meledak? Kedua wanita muda itu bingung saat menyebutkan hal itu. Rupanya, berita tentang apa yang terjadi di Istana Kekaisaran di negara api belum menyebar ke negara logam. Kedua wanita muda itu belum pernah mendengar nama itu. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, salah satu wanita muda berbicara dengan dingin. Pertama Anda menghancurkan kereta ilahi saya, lalu Anda menghina pavilion harta karunroh kami. Anda berhutang maaf kepada kami? Benar, kereta ilahi kami dari pavilion harta karunroh adalah beberapa yang terbaik di negara logam, kata wanita muda lainnya dengan marah. Kamu berani berbicara dengan kurang ajar di depan kami, kamu perlu meminta maaf atau yang lain. Suke menyipitkan mata dan terkikik, menggelengkan kepalanya. Kalian berdua masih muda tapi emosi kalian pasti tidak ringan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya bahwa sebenarnya tidak ada yang hebat dari pavilion harta karunroh kalian. Kereta ilahi yang diciptakan oleh fraksi surga yang meledak adalah harta yang sebenarnya. Titik. Uh uh, jangan merasa bersalah. Izinkan saya bertanya kepada Anda berdua, apakah Anda pernah mendengar tentang Bauma dan Mercedes-Benz? Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Aston Martin, Maserati? Tapi, lihat, Anda bahkan belum pernah mendengarnya namun Anda punya keberanian untuk memamerkan pavilion harta karunroh Anda? Apakah Anda tidak malu pada diri sendiri? Kedua wanita muda itu bingung dan bingung dengan apa yang dikatakan Suke. Memang, mereka belum pernah mendengar nama-nama itu? Oh tidak juga, ada satu yang pernah mereka dengar sebelumnya, Bauma, bahasa Cina untuk BMW. Lupakan saja, Anda tidak akan mengerti. Katak di sumur tidak tahu apa-apa tentang lautan luas. Saya, aku akan berbelas kasih dan membiarkan kalian berdua tahu apa yang dimaksud dengan kereta ilahi yang baik. Keluarlah, bikiniku, bleh. Tidak, Lamborghiniku. Suke memanggil antarmuka sistem dan menyewa mobil sport Lamborghini tanpa ragu-ragu. Untungnya, tokoh sistem masuk akal dalam aspek ini. Baik itu ekskavator atau mobil mewah jenis apapun, kendaraan dapat disewa dengan harga seragam 500 acting top points untuk sewa satu hari. Suke melakukan semua ini sepenuhnya karena dia ingin bersikap tegar. Dasar orang bodoh yang bodoh. Dia pikir, orang-orang dari Metal Nation ini berani menyebut mobil buruk mereka kereta ilahi. Aku tertawa terbahak-bahak, dan mereka berani memanggilku Udik Desa. Jika itu masalahnya, saya ingin Anda berdua melihat baik-baik seperti apa mobil sport yang benar-benar keren itu. Desir, cahaya putih terang melintas, dan Lamborghini mewah segera muncul di depan kedua wanita itu. Keduanya langsung tercengang oleh pemandangan itu. Jelas, bentuk mobil sport yang ramping dan anggun sudah cukup untuk membuat mereka terkesan secara instan. Lekukan mobil yang dapat memuaskan seseorang hanya dengan sekali pandang, lapisan cet yang indah dan halus, hanya penampilannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terpesona. Apa yang disebut kereta ilahi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mobil mewah. Dia kemudian menoleh ke kedua wanita itu dan berkata, Apa pendapatmu tentang itu? Bukankah kamu benar-benar terpesona oleh kereta yang begitu indah? Aku punya kereta yang jauh lebih baik daripada ini di dalam fraksi surga yang meledak, tahu? Ekspresi wajah para wanita sedikit berubah. Meskipun mereka memang terkesan dengan mobil itu, mereka berhati-hati untuk tidak menunjukkannya dalam ekspresi mereka, bagaimanapun, mereka berasal dari kuil Lingbao. Jadi bagaimana jika itu terlihat bagus? Kata salah satu wanita itu dengan dingin. Kami memiliki kereta dewa dari Dewa Lingbao, yang kami butuhkan hanyalah batu roh dan kami dapat menggunakannya selama 10 hari. Faktanya, ini sangat nyaman karena tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa. Yang harus kami lakukan adalah menghafal beberapa rune dan kita bisa menggunakannya sesuka kita. Itu benar, setuju gadis lain. Kami di kuil Dewa Lingbao tidak peduli dengan penampilan luar. Yang paling penting adalah kenyamanan dan kepraktisan. Meskipun apa yang Anda miliki di sana memang terlihat bagus, itu tidak berguna. Anda bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan batu roh. Tanda seru petik 2. Suke sangat terhibur dengan kata-kata para wanita dan menertawakan mereka dengan mengejek. Batu roh, dia mencemoh. Maaf, tapi kereta ilahi milikku ini tidak membutuhkan hal primitif seperti itu. Yang perlu aku lakukan hanyalah menambahkan sedikit gas dan hanya itu. Faktanya, yang aku butuhkan untuk mengendalikannya hanyalah tangan dan kakiku. Aku bahkan tidak perlu mengingat satupun Rune. Siapapun bisa mengendarai keretaku ini, oh, tapi tentu saja kamu memerlukan SIM. Apa? Itu tidak membutuhkan batu roh atau Rune? Kedua wanita itu dikejutkan oleh klaim aneh Suke. Itu tidak masuk akal. Bagaimana cara kerjanya tanpa batu roh? Dan apakah kamu mengatakan ada orang yang bisa menggunakannya? Sekarang itu tidak mungkin. Oh, jadi kamu tidak percaya padaku? Ya, jawab Suke. Kalau begitu, masuklah. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa keterampilan mengemudi yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Suke membuka pintu mobil dengan senyum puas di wajahnya. Saat pintu mobil terbuka, interior mewah terungkap. Itu sangat memikat dan mengundang kedua gadis itu, yang berdiri di sana dengan mata terbuka lebar dan rahang mereka hampir menyentuh tanah. Ini, ini terlihat terlalu bagus untuk menjadi nyata. Kedua gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke mobil seolah-olah sedang kesurupan. Mereka tidak percaya betapa indahnya interior kereta itu dan tidak bisa berhenti menatap saat mereka duduk di sana. Dia melihat dua gadis di belakangnya melalui kaca spion. Kencangkan sabuk pengamanmu, nona-nona, dia berkata. Dan besiaplah untuk meledakkan pikiranmu. Duduklah, kami akan segera meluncur. Frum, frum. Hah. Kedua wanita itu saling memandang dengan bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bertanya kepada Suke apa yang dia maksud dengan Kencangkan sabuk pengamanmu, dia sudah menyalakan mesin dan mobil mulai bergerak. Sebagai pengemudi yang berpengalaman, wajar jika Suke tidak ingin keterampilan mengemudinya dianggap enteng. Dia sengaja menghabiskan 10 poin tangguh bertindak untuk meningkatkan keterampilan mengemudinya dengan bantuan sistem. Kemudian, begitu kakinya menginjak pedal gas, mesin menderu dan mobil melaju ke depan seperti anak panah. Ah. Kedua gadis itu menjerit kaget, meskipun kecepatan mobil itu tidak terlalu menakutkan bagi mereka. Tidak. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah mengemudi Suke. Karena dia tahu bahwa dia telah didorong oleh keterampilan mengemudi khusus dari sistem, Suke melaju melalui jalur kecil tanpa peduli dan bergegas menuju pohon dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika darah telah terkuras sepenuhnya dari wajah kedua gadis di kursi belakang saat mereka mengira mereka akan menabrak pohon, Suke dengan ramah menyetir mobil dengan rem tangan yang mengubah arah mobil itu melaju dengan tiba-tiba. Kedua gadis itu tidak tahu apa-apa tentang sabuk pengaman, jadi mereka memukul-mukul dan terlempar ke kursi belakang. Sejauh ini, ini adalah perjalanan paling begelombang dalam hidup mereka. Wajah mereka sekarang menjadi pucat pasi dan mereka mulai merasa tidak enak badan. Bagi mereka yang belum pernah duduk di mobil modern sebelumnya, apalagi mobil sport, cara mengemudi Suke benar-benar menakjubkan, tidak, lebih seperti perut yang melilit. Jika itu kereta lingbau mereka, mereka harus mengerahkan upaya keras hanya untuk mengendalikannya, dan mereka juga akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa hanya untuk mengubah arah sedikit atau menghentikannya. Terlebih lagi, jika mereka mengendarai kereta Dewa Lingbau, mereka harus menghabiskan setiap detik untuk mengendalikan kendaraan. Itu akan menjadi sangat berat dan menuntut bagi pengemudi, dan ini berarti bahwa dibutuhkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Tapi ada satu keuntungan untuk ini? Tentu saja. Karena kesulitannya, banyak pendeta menggunakan mengemudi kereta Lingbau sebagai latihan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Itulah sebabnya baik orang biasa maupun pendeta menjauhkan diri mereka dari saat mereka melihat kereta Lingbau di jalan, karena mereka tahu bahwa ini mungkin hanya latihan kekuatan jiwa. Maka kedua gadis itu biasanya mengendarai kereta mereka di jalan dengan bangga dan anggun, dengan semua orang bersemangat memberi jalan kemanapun mereka pergi. Namun hari ini, meskipun mereka mengendarai Lamborghini Suke yang mewah, yang mereka rasakan saat ini hanyalah betapa mereka ingin muntah. Saat itulah mereka percaya pada kebanggaan Suke. Dibandingkan dengan Lamborghini yang mewah dan kuat ini, kereta mereka tampak seperti kereta anjing tua. Oh, betapa mereka merasa seperti dua orang udih. Suke memperhatikan ekspresi gadis-gadis itu dan menghentikan mobil secara tiba-tiba. Apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya sambil berbalik. Haruskah aku sedikit melambat? Keduanya masih linglung dan menatap kosong ke arah Suke untuk sementara waktu. Ketika mereka akhirnya sadar, mereka berdua mengangguk perlahan sebagai jawaban. Sejujurnya, Suke tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia hanya takut mereka akan muntah. Mari kita menjadi nyata, bagaimanapun juga ini adalah Lamborghini yang berharga. Suke tidak akan pernah memaafkan mereka jika mereka berani muntah di mobil ini. Bagaimana jika sistem bertindak lagi dan ingin menagihnya karena membersihkan mobil? Siapa yang akan membayar poin tangguh bertindak? Poin yang dia dapatkan dari dua ini sebelumnya tidak akan cukup untuk menutupi apa yang telah dia hilangkan sebelumnya. Tidak. Dia harus merawat Lamborghini ini dengan sangat baik. Karena itu akan membantunya mendapatkan kembali poin tangguh bertindak yang tak terhitung banyaknya pasti. Dia akan mengendarai mobil ini dan membawa cewek-cewek seksi untuk dikendarai. Lalu mendapatkan poin demi poin karena bertindak sangat tangguh untuk itu. Investasi yang sangat berharga. Di mana lagi dia bisa menemukan penawaran yang bagus? Ini pasti tindakan keras paling mudah yang harus dilakukan Suke sejak dia menerima bantuan sistem. Tetap saja, setelah membuat kedua gadis itu terkejut, Suke tidak lagi berani memamerkan keterampilan mengemudinya lagi. Dia hanya terus mengemudi perlahan dan hati-hati. Sementara itu, kedua gadis itu perlahan pulih dan sadar kembali. Mereka sekarang benar-benar percaya bahwa kereta surgawi ini benar-benar tidak membutuhkan batu roh atau kekuatan jiwa. Mereka juga memperhatikan bahwa Suke sama sekali tidak menggunakan rune apapun, dia hanya menggunakan kedua tangan dan dua kakinya untuk memulai kereta bergerak. Dan ini benar-benar mengejutkan mereka berdua. Kamu benar, kereta ilahi milikmu ini benar-benar luar biasa. Kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mereka menyadari bahwa mereka harus mengatakan sesuatu untuk menyenangkannya, sekarang setelah mereka berdua tenang. Jangan sebutkan itu, jawab Suke dengan kerendahan hati yang palsu. Ini hanyalah salah satu dari banyak jenis kereta yang kita miliki di fraksi surga yang meledak. Pemberitahuan lain telah terngiang di benaknya sekarang, dan dia telah menerima 100 poin tangguh bertindak dan akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Kedua gadis itu masih penuh keraguan, karena setelah bertahun-tahun di negara api mereka bahkan tidak pernah mendengar desas-desus tentang hal surgawi yang meledak yang misterius ini. Namun pertemuan pertama mereka dengan vaksi ini adalah dengan objek yang begitu mengesankan yang begitu unggul dari kereta Dewa Lingbao yang mereka kenal dengan baik dan pernah sangat dibanggakan. Setelah hening beberapa saat, salah satu gadis tidak bisa menahan pertanyaannya lagi. Jika saya berani, maukah Anda memberitahu saya nama Anda, Tuan? Dia bertanya. Mungkinkah vaksimu mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami dari Kuil Lingbao? Saya Takumi Fujiwara dari fraksi surga yang meledak, jawab Suke dengan senyum licik, juga dikenal sebagai bintang kecepatan Gunung Akina, dijuluki Pengemudi Tua. Gunung Akina? Gunung yang mana itu? Bintang kecepatan? Pengemudi Tua? Kedua wanita dari Spirit Tracer's Pavilion bingung. Semua istilah ini benar-benar baru bagi mereka. Dan hal aneh lainnya adalah nama pemuda di depan mereka, nama keluarganya terdengar sangat aneh. Di Metal Nation, mereka hanya pernah mendengar nama keluarga dua karakter seperti keluarga Murong, Situ dan Dugu. Mereka belum pernah mendengar nama keluarga yang aneh seperti Fujiwara, pahlawan muda Fujiwara, tentang bekerja sama. Lupakan tentang bekerja sama, fraksi surga yang meledak selalu berkomitmen untuk suasembada. Kami tidak pernah membutuhkan bantuan pasukan asing, kami juga tidak pernah membutuhkan kerja sama mereka. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu jalan mana yang harus aku ambil untuk pergi ke makam kekaisaran? Suki bertanya dengan sopan, menatap mereka berdua. Keduanya terkejut, lalu tampak seperti menyadari sesuatu. Oh, pahlawan muda, kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam Trial of the Sword, katakom? Percobaan katakombe pedang? Apa itu? Suki menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin pergi ke makam kekaisaran untuk balapan drag, katanya. Aku belum pernah mendengar apapun tentang ujian katakombe pedang. Kuharap kalian berdua memberiku lebih banyak detail tentang ini. Pahlawan muda, kamu terlalu sopan. Ujian katakombe pedang adalah acara yang diadakan setiap 100 tahun. Jika kamu memiliki bakat bawaan untuk kehendak pedang, kamu akan dapat memasuki katakombe pedang dan mendapatkan jiwa pedang. Titik, jika Anda menggunakannya untuk memperbaiki kekuatan jiwa Anda, kekuatan jiwa Anda akan menjadi lebih besar dan lebih tajam. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu? Mata suke berkilat penuh minat dan berpikir, ujian katakombe pedang kedengarannya seperti tanah suci untuk bertindak keras. Terlebih lagi, lokasinya juga dekat dengan Imperial Tombless of the Metal Nation, yang berarti tidak ada konflik dengan tujuan awal saya. Melakukan perjalanan ke Sword Katakombe tampaknya sangat berharga. Ah, salah satu wanita muda menghela napas pelan. Meskipun percobaan pedang katakombe telah membantu banyak pembudidaya berbakat, kali ini percobaan akan dicoba oleh para jenius dan elit yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah pendekar pedang legendaris, Ye Chang Feng. Kami mendengar bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan kekuatan yang belum pernah dia kalahkan sebelumnya. Ketika Su Ke mendengar istilah pendekar pedang legendaris, dia langsung senang. Itu pendekar pedang legendaris? Haha, ini dunia kecil. Setelah gagal berakting tangguh di Fire Nation, kamu masih berani datang ke Metal Nation untuk berakting tangguh. Dia pikir, dia terkikik dan menggelengkan kepalanya. Nyonya, pernahkah Anda mendengar bahwa pendekar pedang legendaris, Ye Chang Feng, telah dikalahkan di negara api baru-baru ini? Ah, apa? Itu tidak mungkin. Kedua wanita muda itu tercengang. Su Ke memasang senyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia tidak berani menyebarkan berita ini. Faktanya, aku ada di sana ketika itu terjadi. Dia dikalahkan dengan satu pukulan oleh Ye Liang Chen dari fraksi surga yang meledak. Dia akhirnya dibawa dengan tandu. Titik. Anda bisa bertanya-tanya jika tidak percaya. Fraksi surga yang meledak, Ye Liang Chen? Kedua wanita itu jelas terkejut dengan berita itu. Wow. Fraksi surga yang meledak ini. Mereka sebenarnya memiliki kejeniusan yang bisa mengalahkan Ye Chang Feng? Mungkinkah ini benar? Kedua wanita itu bertanya-tanya. Ketika mereka melihat ekspresi Su Ke, mereka merasa bahwa Su Ke sepertinya tidak berbohong. Namun demikian, mereka kesulitan mempercayai informasi ini. Su Ke juga tidak ingin banyak bicara. Setelah berhasil bertindak tangguh dan mendapatkan lebih banyak poin tangguh bertindak, ia memutuskan untuk bergegas ke kota Kekaisaran Negara Logam. Dia melihat ke arah kedua wanita itu sekali lagi. Apakah kalian berdua, nona muda, akan memberi tahu saya arah mana yang harus saya ambil untuk sampai ke makam Kekaisaran? Dia bertanya dengan elegan, tersenyum lembut. Pahlawan muda, kamu terlalu sopan. Kami sudah sangat dekat dengan Imperial City of the Metal Nation, serta Imperial Tombos. Kamu bisa pergi ke arah ini dan mencapai tujuanmu hanya dalam beberapa jam. Kedua gadis itu terkikik dan melanjutkan, Pahlawan muda, kita telah ditakdirkan untuk bertemu di sini. Sebenarnya, kami adalah saudara perempuan dan kami juga menuju makam Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam ujian kata Kombe Pedang. Kami tidak berharap untuk itu. Bertemu denganmu dengan cara ini. Benar-benar pertemuan yang menarik yang dibawakan oleh takdir kepada kita. Kedua wanita muda itu terkekeh dengan cara yang agak malu-malu, kesombongan mereka yang sebelumnya mendominasi sekarang tidak ditemukan. Pada saat ini, mereka tidak lagi memandang rendah suke. Namun, setelah suke memastikan arah perjalanannya, wajahnya menjadi kosong dan tanpa ekspresi. Kita semua adalah kultifator yang harus fokus pada kultifasi kita, katanya. Nasib adalah suatu hal yang ilusi, lebih baik jika Anda tidak percaya. Baiklah, sekarang Anda telah mencoba kereta ilahi saya, silakan turun sekarang. Saya, Bintang Kecepatan, akan pergi ke makam Kekaisaran untuk mengambil cewek-cewek.